Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtube Ompeng Tutorial Pada kesempatan kali ini kita akan belajar Cara menghitung double diskon Atau diskon ganda Untuk lebih jelasnya Mari kita simak video berikut ini Baik teman-teman di rumah Kali ini kita akan belajar Cara menghitung double diskon Teman-teman tentunya pasti pernah Atau bahkan sering berbelanja di pusat perbelanjaan Di pusat perbelanjaan tersebut Tentunya banyak terdapat tulisan Atau label yang bertuliskan Anda mendapatkan diskon 80% ditambah dengan 20% Nah ini bukan berarti Teman-teman mendapatkan Diskon total 100% Kira-kira berapakah Total diskon yang teman-teman dapatkan Nah di video inilah Nanti akan kita jelaskan Bagaimana cara menghitung double diskon Dengan cara biasa Dan dengan trik yang cepat Untuk lebih jelasnya Kita langsung saja Masuk ke contoh soal Paman membeli sepatu Seharga 100 ribu rupiah Paman mendapatkan diskon 40% ditambah 20% Hitunglah berapa paman harus membayar Dan berapa total diskon Yang didapatkan paman Baik untuk menentukan total diskon Tentunya kita hitung dulu Berapa diskon pertama Yang didapatkan oleh paman ya Sekarang kita tentukan Diskon pertama Atau kita singkat dengan D1 Caranya Persen diskon pertama Yaitu 40% ya Atau 40 per 100 Kita kalikan dengan harga sepatu Yaitu 100 ribu rupiah Nah angka nolnya ini boleh kita coret ya Maka sekarang 40 dikali dengan seribu rupiah Hasilnya yaitu 40 ribu rupiah Nah inilah besar diskon pertama Yang didapatkan oleh paman Sekarang kita tentukan Harga sepatu setelah didiskon yang pertama ya Caranya Harga sepatu Yaitu 100 ribu rupiah Dikurangin dengan diskon pertama Yaitu 40 ribu rupiah 100 ribu rupiah dikurangin dengan 40 ribu rupiah Hasilnya adalah 60 ribu rupiah Nah inilah harga sepatu Setelah didiskon yang pertama Nah kemudian paman mendapatkan diskon tambahan Yaitu 20% Maka kita tentukan diskon yang kedua ya Atau kita singkat dengan D2 Caranya Besar diskon yaitu 20% Atau 20 per 100 Kita kalikan dengan harga sepatu Setelah mendapatkan diskon pertama Yaitu 60 ribu rupiah 60 ribu rupiah Angka 0 nya boleh kita coret ya Maka sekarang 20 dikali dengan 600 rupiah Hasilnya adalah 12 ribu rupiah Nah inilah besar diskon yang kedua Sekarang kita tentukan Harga akhir dari sepatu tersebut ya Atau kita singkat dengan H2 Harga akhir dari sepatu tersebut Yaitu Harga pertama Setelah didiskon pertama Yaitu 60 ribu rupiah Dikurangin dengan Diskon yang kedua ya Diskon kedua yaitu 12 ribu rupiah 60 ribu dikurangin dengan 12 ribu rupiah Hasilnya adalah 48 ribu rupiah Nah inilah Uang yang harus dibayar paman Untuk membeli sepatu tersebut ya Atau harga akhir dari Sepatu setelah didiskon sebanyak 2 kali Nah sekarang Berapa total diskon yang didapatkan paman Caranya Diskon pertama dan diskon kedua Kita tambahkan Diskon pertama tadi 40 ribu ya 40 ribu ditambah dengan 12 ribu Hasilnya adalah 52 ribu Kita bagi dengan Harga sepatu Yaitu 100 ribu rupiah Kita kalikan dengan 100% Ini kita coret ya Tiga angka nolnya Kemudian angka 100nya juga kita coret Maka yang tersisa adalah 52% Nah inilah Total diskon yang didapatkan oleh paman Nah sekarang kita coba Trick cepatnya untuk menghitung Double diskon ya Caranya Diskon yang pertama Kita tambahkan dengan diskon yang kedua 40% ditambah dengan 20% Hasilnya adalah 60% Maka kita tuliskan 60% ya Kemudian Diskon yang pertama Dan diskon yang kedua Sama-sama kita bagi dengan angka 10 40% dibagi 10 Hasilnya adalah 4% Kemudian diskon yang kedua 20% dibagi 10 Hasilnya adalah 2% Maka sekarang 4% kita kalikan dengan 2% Hasilnya adalah 8% ya Nah kemudian 60% kita kurangkan dengan 8% 60% dikurang 8% Hasilnya adalah 52% Nah inilah total diskon yang didapatkan oleh paman Caranya sangat mudah bukan Nah sekarang kita hitung Berapa paman harus membayar Caranya 100% Kita kurangkan dengan Total diskon yang didapatkan oleh paman Yaitu 52% ya Kemudian Kita kalikan dengan harga Sepatu Yaitu 100.000 rupiah 100% dikurangin dengan 52% Hasilnya adalah 40% Atau 48 Per 100 ya Dikalikan dengan 100.000 rupiah Nah 48 Per 100 Dikali 100.000 rupiah Hasilnya adalah 48.000 rupiah Demikianlah pembelajaran kita kali ini Semoga bermanfaat Tetap saksikan video-video ompeng tutorial berikutnya Dengan cara klik tombol subscribe Like dan komen Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih